Saya betul-betul tersentuh dan sangat tertegun dengan apa yang dilakukan oleh orang Malaysia pada video ini guys Jadi tidak main-main ya guys ya Malaysia ini mewakili negara Islam yang betul-betul mendukung secara penuh Termasuk Inggris, Amerika, negara-negara kuat ini sekarang sedang mencurigai Malaysia ya guys ya Bahkan untuk jalan pulang ke Malaysia dia juga tidak tahu caranya bagaimana guys Namun dia tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh hatinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys hari ini berjumpa lagi bersama saya Indra S7 yang tentunya akan selalu setia menyapa teman-teman semua disana Semoga kita dalam keadaan sehat senantiasa jasmani juga rohaninya Serta segala bentuk kegiatan aktivitas pekerjaan apapun yang kita lakukan di dalam Maupun di luar rumah Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan yang maha kuasa Amin amin ya robbal alamin Baik info terupdate hari ini bahwa rakyat gajah sudah sangat terpojok di Rafa ya guys ya Ini dikarenakan pengepungan yang sangat ekstrim dilakukan oleh Zionis Israel Yang memblokade daerah-daerah sempadan Dan menuai kecaman dari banyak negara terutama negara-negara Islam yang sangat tidak setuju Yang sangat menentang ataupun mengecam dari aksi yang dilakukan oleh Zionis ya Dan tidak ketinggalan ya bahwa keberanian ini juga dilakukan oleh negara Malaysia yang berani ya Bukan hanya berani menentang namun mengadakan pertemuan Jadi gini guys Petinggi dari Malaysia mengadakan pertemuan dengan petinggi Hamas ya Nah guys ini mereka mengadakan rapat tertutup Nah keberanian Malaysia ini ya Yang tentunya membuat berang Membuat marah negara-negara besar pendukung Israel Yaitu adalah Amerika dan juga Inggris Mereka sangat marah dengan Malaysia Kenapa Malaysia melakukan hal itu Namun demi kemanusiaan ya Petinggi dari Malaysia tetap saja mengadakan pertemuan rapat tertutup dengan petinggi Hamas Begitulah keberanian Malaysia Bukan hanya mengecam guys Namun juga beraksi ya Kita lihat video itu Karena saya juga penasaran ya guys ya Apa saja dan bagaimana pertemuan itu terjadi Kita saksikan videonya Pertemuan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim Dengan Kepala Biro Politik Hamas Ismail Hanyeh di Qatar Memicu berbagai spekulasi Termasuk pemberian bantuan senjata untuk Hamas Pertemuan tertutup antara Anwar dan Hanyeh berlangsung selama lebih dari satu jam Senin 13 Mei 2024 Anwar mengakui pertemuan tersebut membuat rekan-rekannya gelisah Termasuk sekutu barat Namun, Anwar menjelaskan bahwa Malaysia adalah negara merdeka yang mendukung upaya perdamaian di jalur Gaza Ia menggunakan hubungan baiknya dengan Hamas untuk tujuan tersebut New Straits Times melaporkan Menggunakan Qatar sebagai contoh Anwar mengatakan negara di semenanjung Arab itu telah menggunakan hubungan baiknya dengan Hamas dalam negosiasi yang berujung pada pembebasan 109 tawanan Anwar mengatakan, dalam pertemuan dengan Ismail Hanyeh, Malaysia meminta Hamas mempertimbangkan pandangan berbagai pihak untuk mengupayakan penyelesaian konflik Gaza secara cepat dan damai Anwar mengatakan dia bisa melihat bahwa pemimpin Hamas mengambil sikap terbuka untuk mencari penyelesaian tetapi rezim Zionis Israel harus menghentikan kekejamannya di Gaza dan serangan di tepi barat Anwar mengatakan Hamas, seperti Plo, Fatah dan otoritas Palestina, mempunyai hak untuk mempertahankan wilayahnya dari kekuatan asing dan Malaysia mengambil pendekatan untuk mendukung Pendirian tegas Malaysia terhadap Palestine tidak sesekali menyejaskan aspek pelaburan negara bersama rakan dagangan yang lain Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia bergerak sebagai sebuah negara bebas yang hanya mahukan langkah perdamaian antara pihak yang terlibat Soal saya menemui mereka, saya nak jelaskan sekali lagi, pertama kita ambil sikap yang bebas dan Hamas ini seperti itu juga PLU dah sebelumnya, Fatah dan PA, President Authority, punya hak untuk pertahankan wilayah yang dijajah oleh kuasa asing Tetapi kita mempunyai pendekatan, menyokong usaha damai Beliau bercakap pada sidang media bagi mengakhiri lawatan raspinya di Qatar semalam Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar menyedari pertemuan itu berkemungkinan mendatangkan sedikit keresahan dalam kalangan rakan dagang yang lain Namun pendirian Malaysia katanya cukup jelas berhubung situasi tegang yang berlaku di Palestine Kemarin, Perdana Menteri mengadakan pertemuan bersama pemimpin Hamas Ismail Haniyeh bagi membincangkan situasi semasa episod peperangan di Gaza Ia adalah pertemuan pertama secara bersemuka kedua-dua pemimpin Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata, Malaysia menghargai kesediaan Hamas Membebaskan tahanan khususnya kanak-kanak dan wanita serta menerima pelan damai dunia Arab, pertubuhan kerjasama Islam OIC dan masyarakat antarabangsa Dalam pertemuan itu, Perdana Menteri telah menzahirkan ucapan takziah atas permegian ahli keluarga Ismail yang terkorban dalam pengemboman kejam berrejem Zionis Beliau telah menerima taklimat terkini situasi getir di Gaza dan Rafah yang semakin menggusarkan Menurut Datuk Seri Anwar, Malaysia akan terus memainkan peranan di peringkat antarabangsa dalam menghentikan serangan ke atas Rafah Ia termasuk menggerakkan itiar yang lebih tangkas bagi membantu mangsa peperangan di Gaza khususnya dalam aspek bantuan kemanusiaan, perubatan dan pendidikan Semalam Datuk Seri Anwar yang kini dalam lawatan rasmi 3 hari di Qatar, bertemu 2 pemimpin tertinggi kerajaan negara itu Bagi membincangkan konflik Palestine-Israel dengan mengambil kira perkembangan terkini di semenanjung Gaza Katanya, kedua-dua negara bersetuju, semua pihak perlu memainkan peranan untuk mencari penyelesaian bagi mengakhiri penderitaan warga Palestine Dan demikian tadi video yang baru saja kita saksikan Di sini wujud nyata keberanian dari Malaysia Bukan hanya pemimpin Malaysia, ini termasuk pemimpin yang mewakili seluruh rakyat Malaysia yang berani memberikan dukungan secara terang-terangan kepada Palestine Dan hal ini menimbulkan kecurigaan dari para pihak sekutu termasuk Inggris, Amerika, negara-negara kuat ini sekarang sedang mencurigai Malaysia Mengapa memberikan dukungan dan dalam bentuk apa dukungan tersebut? Nah, sudah jelas ya, Malaysia itu tidak takut dalam memberikan dukungan moral, dukungan perdamaian atas kemerdekaan Palestine seutuhnya Dan mengecam, mengecam penuh kegiatan dari Zionis yang melakukan invasi ke Palestine Jadi keberanian Malaysia ini perlu diapresiasi, perlu kita berikan kredit Dan ini sebenarnya wujud kerjasama Malaysia kepada, ya ini petinggi Hamas ya guys ya Yaitulah Ismail Hanaye ya guys ya, ini petinggi Hamas Jadi tidak main-main ya guys ya, Malaysia ini mewakili negara Islam yang betul-betul mendukung secara penuh Bukan hanya bentuk dukungan saja, namun langsung mengadakan rapat tertutup kepada pihak pemimpin Hamas Ini seolah-olah menjadi alarm bahaya bagi Zionis ya guys Dan ini ada kabar terakhir guys, yaitu dari dokter asal Malaysia yang bertugas ya secara ikhlas ke Palestine ya Apa yang terjadi dan memang satu kejadian yang tak terduga dialami oleh dokter asal Malaysia tersebut saat berada di Rafa Bagaimana video itu? Kita saksikan My wife is very worried, my parents, my brothers and everyone else are very worried as well Including my in-laws who have been taking care of my children They are very concerned about my safety Of course we don't know what's going to happen, how long I'm going to be here Until when the borders will be closed But having said that, we just try to be as positive as we can And we try to treat as many patients as we can Help them about because there's an influx of patients coming over to the hospital With the closures of some hospitals We never thought about that Honestly, we never knew about this But having said that, now we have no choice But just to do our job And to help as many people as we can I think that is our main priority Our main objective to come here So it's relatively a little scary But everything will be good here We hope the war will end as soon as possible And we hope that all the patients here will get good care And of course we hope to be back home with our families In Malaysia as soon as possible Dan saya betul-betul tersentuh Dan sangat tertegun Dengan apa yang dilakukan oleh orang Malaysia pada video ini guys Demi dedikasi dan kemanusiaannya Dia rela datang ke Rafa Jauh-jauh dari Malaysia Untuk menyelamatkan banyak jiwa yang ada di sana Nah ini adalah satu jiwa sosial kemanusiaan terhadap Kepedulian kepada orang lain yang sedang Terpojokkan oleh serangan Zionis yang membarah kemana-mana guys Bahkan Rafa itu sudah dikepung secara penuh Namun dokter ini tetap menjalankan tugasnya Tetap menjalankan amanat dia Dedikasi dia sebagai seorang dokter Profesionalitasnya Kemanusiaannya memang sudah sangat teruji guys Itulah orang Malaysia yang tidak peduli terhadap jiwanya Untuk menolong orang lain yang ada di sana Padahal keluarganya, istrinya, anaknya, ibu, dan ayahnya itu Sudah menunggu di Malaysia Namun dia tetap melakukan itu demi misi kemanusiaan Nah bila banyak lagi orang-orang Malaysia yang dikirim ke Rafa Termasuk para dokter, para medis, dan juga perawat Datang ke Palestine tersebut guys ya Tentu lebih banyak lagi orang-orang yang akan dirawat dan juga diselamatkan ya guys Bahwa kita tahu Misi kemanusiaan juga sulit untuk masuk ke Rafa ini ya Karena semua tempat akses itu sudah ditutup secara penuh ya Sempadan itu sudah ditutup oleh pihak-pihak Zionis Jadi untuk masukkan sumber makanan maupun apapun Untuk namanya kemanusiaan itu sudah sulit Kecuali lewat udara ya Dan ini saya betul-betul salut dan kagum Dengan apa yang dilakukan oleh dokter Malaysia Yang ada di Rafa ini guys ya Bahkan untuk jalan pulang ke Malaysia Dia juga tidak tahu caranya bagaimana guys Namun dia tetap menjalankan apa Yang diperintahkan oleh hatinya Untuk terus menyelamatkan banyak orang yang ada di sana guys Aplus sekali Ya satu misi kemanusiaan Ya karena kita tahu bukan hanya demi perperangan saja Namun kemanusiaan ini juga adalah bagian dari perobatan Yang dilakukan oleh tim medis yang ada Di daerah konflik tersebut guys ya Bahwa ini juga adalah sumber kepercayaan bagi banyak orang Bahwa dokter yang ada di Malaysia itu Memang betul-betul dapat dipercaya guys Ini adalah salah satu buktinya Dan demikian tadi video aku Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua Dan aku mohon diri Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kesalahan sikap kepada anda semua Mohon dimaafkan dan aku akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!